Aksi perampokan bersenjata api terjadi di sebuah minimarket di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pelaku nekat menodongkan pistol ke arah karyawan minimarket sebelum gasak uang tunai dan puluhan bungkus rokok. Sebuah potongan gambar rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang pria nekat merampok sebuah minimarket dengan menodongkan senjata api ke pegawai di Desa Gabus Kulon, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu. Aksi perampokan ini membuat sejumlah pegawai perempuan trauma ketakutan. Kejadian berawal saat minimarket dalam kondisi sepi, pelaku beraksi seorang diri. Masuk tanpa melepas helm dan penutup wajah, tiba-tiba menodongkan pistol dan meminta seluruh karyawan untuk diharap. Dalam segejam, pelaku berhasil menggasak uang senilai Rp 1.800.000, uang elektronik senilai Rp 500.000.000 dan Rp 39.000.000 yang terpampang di Etalase. Malaysia pun langsung menggelar olah kejadian dan memeriksa rekaman CCTV. Main HP di kasiran, lagi liat-liat grup juga buat laporan, nah terus abis itu tiba-tiba pelakunya satu. Ada teman-temannya nggak? Nggak ada, sendiri Pak. Sendiri bener-bener, ada ancaman gitu nggak? Nggak, ya ancamannya cuma suruh tiarap-tiarap aja sih. Oh, lodong pistolnya itu ditodongnya? Cirisinya orangnya tinggi, kurus, hitam. Dan menggunakan sepeda motor warna abu-abu merek Skopi. Ada ancaman kekerasan nggak, Pak? Ancaman kekerasannya untuk sementara hanya menodongkan senjata saja, disuruh diem, dan disuruh mengeluarkan uang yang ada di laci kasir. Kasus perampokan kini ditangani unit reskrim Polsek Kebuswetan dan satres krim Polres Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toi Skandar, Ayus, Laporkan.